Kepada puasanya gak berasa, gak berasa lapar, gak berasa hausnya. Kalau dulu, itu kan aku suka banget sama lontong, terus dia suka banget sama gorengan sama sambal kacang gitu kan. Kepada puasanya gak berasa lapar, gak berasa hausnya. Karena dari subuh, siang, malem, buka, sampai ke sahur lagi tuh di siama kerjaan. Kalau maknainnya, tahun ini lebih kayak ini sih, lebih kayak pengen imbang aja ya, antara kerjaan sama ibadahnya. Terus aku suka mikir gitu kan, gila-gila kerja, tapi masih ibadahnya dikurangin gitu kan. Apalagi dari 12 bulan, 1 bulan kan yang spesial kan di Ramadhan kan, jadi aku gak mau ketinggalan momentum gitu. Ibadahnya harus disempetin dan wajib banget anda kerjaan di misalnya, wajibnya, kerjaannya juga harus oke. Terus aku suka banget sama lontong, terus dia suka banget sama gorengan sama sambal kacang gitu kan. Nah kalau sekarang, lebih aku jaga, karena aku gak mau makan sembarangan juga kan. Karena kan tadi aku bilang, tidurnya kurang, karena kerjaan, jangan sampai karena makanannya, maaf, makan yang sebarangan, terus makanan juga gak teratur. Takutnya malah jadi, apa, jadi satu buat badan luar. Jadi sekarang tuh diisi sama purma, kalau buka terus udah gak pernah minum-minumannya manis-manis, gak pernah minuman yang es-es, gak pernah minuman yang gula-gula. Jadi buka langsung aja purma, terusnya sama air putih gitu. Kalau misalnya lagi pengen nyomet-nyomet, kan di ruangan banyak tuh. Kita makan gorengan, sedikit-sedikit loh, gak apa-apa. Tapi gak yang jadi setiap hari. Kalau lu kan tiap hari gorengan-gorengan, enak banget. Terus udah-udah nanti balik, gitu. Gak pasang warna apa-apa.